Kembali bersama Breaking News, Berita 1 News Channel dan kami sampaikan kembali update terbaru terkait dengan proses evakuasi pesawat Lion Air PKLQP yang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat bahwa satu dari dua black box pesawat Lion Air ini sudah ditemukan oleh kapal riset Baruna Jaya 1 dan sudah dievakuasi dan saat ini dalam perjalanan menuju ke JICT Tanjung Priok Jakarta untuk kemudian akan diserahkan ke tim KNKT sementara itu pemirsa black box yang ditemukan ini adalah yang berjenis Flight Data Recorder atau FDR sementara black box yang satunya lagi yaitu CVR atau Cockpit Voice Recorder ini masih dalam pencarian tim dan selain black box ya di lokasi sekitar penemuan black box itu juga ditemukan atau berhasil dievakuasi puing-puing atau serpihan besar dari main body pesawat Lion Air PKLQP yang ditemukan di sana dan kota hitam ini atau black box ini ditemukan sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat oleh anggota tim penyelam angkatan laut yaitu Sertu Mariner Hendra Saputra di kedalaman sekitar 30 meter kota hitam ini lalu dibawa ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dan tentunya pasca ditemukannya kota hitam atau black box dari pesawat Lion Air PKLQP ini diharapkan proses investigasi mengenai penyebab jatuhnya atau kecelakaan yang menimpa pesawat Lion Air ini bisa segera dimulai dan segera diungkap seperti apa penyebab dari musibah ini dan dari laporan rekan kami yang berada di lapangan juga disampaikan bahwa tidak hanya black box yang sedang dibawa ke JHET Tanjung Priok tetapi juga puing-puing dari main body pesawat Lion Air ini juga dalam perjalanan menuju ke Tanjung Priok dan tentunya selain itu juga masih ada ditemukan sejumlah bagian tubuh dari korban pesawat Lion Air PKLQP selamat menikmati